Hai ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa benar sesuai dengan petunjuk Rasul ikhlas telah berbudu kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk aku telah folat persis seperti cara Allah kata Allah kata Muallif Abdul Razak menyatakan al-qawi artinya zat yang tidak tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya tak ada yang bisa mengalahkannya tak ada yang bisa menolak ketetapannya dia maha pelaksana seluruh perintahnya berlaku seluruh ketetapannya terhadap makhluknya dia memuliakan siapa saja yang dia kehendaki untuk dimuliakan dia juga menghinakan siapa saja yang dia kehendaki untuk dihinakan dia menolong siapa saja yang dia kehendaki untuk ditolong dan dia merendahkan siapa saja orang yang dia kehendaki untuk direndahkan kekuatan itu seluruhnya semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang yang ditolong orang yang memperoleh pertolongan kecuali orang yang memang ditolong oleh Allah tidak ada orang yang mulia kecuali karena dia dimuliakan oleh Allah tidak ada orang yang hina kecuali memang karena dia dihinakan oleh Allah tidak ada orang yang rendah kecuali karena dia itu direndahkan oleh Allah tinggi rendahnya seseorang mulia atau hinanya seorang itu karena Allah yang menghinakan atau yang memuliakan yang merendahkan atau yang meninggikan itulah mana al-qawi yang maha kuat itu adalah yang tidak ada yang bisa melemahkannya yang mengalahkannya yang menolak ketetapannya dan seterusnya Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 160 apabila Allah menolong kalian tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian tapi apabila Allah membiarkan kalian membiarkan artinya tidak ditolong siapa lagi yang bisa menolong kalian selain dia dan hanya kepada Allah lah hendanya orang-orang mu'min itu bertawakah coba lihat ayat tadi jadi kalau seseorang suatu kaum suatu pasukan ditolong oleh Allah pasti jaya tak ada seorang pun satu kaum pun satu pihak pun yang bisa mengalahkannya tapi kalau Allah berlepas diri tidak memberikan pertolongan membiarkan orang atau kaum itu begitu saja tidak ada yang bisa menolong selain dia juga diterangkan dalam Al-Baqarah 165 seandainya orang-orang yang zolim itu melihat ketika mereka melihat azab pasti mereka pasti Mereka tahu bahwa sungguhnya seluruh kekuatan ini milik Allah dan sungguhnya Allah mahadah syat siksanya dan ayat ini menjelaskan tentang hakikat azab yang akan dilihat dialami didapatkan oleh orang-orang musrik pada hari kiamat di hari ketika mereka merihat azab Allah dengan mata kepala mereka sendiri maka mereka pun saat itu mengetahui dengan pengetahuan yang pasti bahwa seluruh kekuatan ini hanya milik Allah akan tetapi mata-mata mereka ketika di dunia telah buta dari melihat bukti-bukti kekuatan Allah melihat fakta-fakta dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang terjadi mereka mengambil tandingan bagi Allah mereka menyembah berhala hati mereka terkait rat terhadap berhala dan sesembahan mereka sesembahan yang sama sekali tidak bisa memberi tidak bisa menolak tidak bisa merendahkan tidak bisa meninggikan bahkan tidak bisa memberi madarat atau manfaat dari dirinya apalagi kepada orang lain tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain atau menolak madarat dari diri orang lain jangankan untuk orang lain untuk dirinya pun si berhala itu nggak bisa apa-apa diantara bukti-bukti kekuatan Allah adalah yang real yang nyata nih ya Allah menolong para nabinya menguatkan para walinya dalam kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran banyak sekali bukti-bukti yang sangat baik dan bagus untuk hal itu contoh umpamanya tentang Nabi Saleh dalam surahud ayat 66 umumnya para nabi itu kan pengikutnya jumlahnya sedikit dan lemah-lemah musuhnya kuat-kuat dan banyak-banyak tapi rata-rata para nabi menang musuhnya yang dibinasakan musuhnya yang hancur kenapa karena Allah menolong para nabi dan ditolongnya para nabi menghadapi kekuatan besar menunjukkan bukti kekuatan Allah Allah berfirman dalam surahud ayat 66 kata Allah ketika datang azab dari kami kami selamatkan soleh ini nama nabi, nabi soleh dan orang-orang beriman yang bersamanya karena rahmat kami dan diselamatkan dari kekhinaan di hari itu sesungguhnya Rabmu adalah yang maha kuat dan maha gagah kekuatan Allah kegagahan Allah yang menjadi penutup ayat ini dibuktikan dengan dihancurkannya kaum nabi soleh tapi segelintir orang dengan jumlah yang kecil nabi soleh dan orang-orang beriman bersamanya selamat yang lainnya celaka juga diterangkan dalam Al-Hajj ayat 40 Allah menyatakan wala yansuran Allahuma yansuruh innallaha laqawiyun aziz pasti 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 Allah akan menolong siapa saja yang menolong dia yang menolong Allah maksud menolong Allah bukan Allah lemah butuh pertolongan tapi menolong agamanya Allah serahkan agamanya ini kepada manusia untuk dijaga dipelihara dan dibela siapa yang membela agamanya ini Allah akan bela dia siapa yang menolong agamanya ini Allah akan tolong dia intansurullaha insurkum isabit akdamakum kalau kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian ini dalam surah Al-Hajj ayat 40 wala yansuran Allahuma yansuruh Allah pasti pasti kepastian ditekankan dua kali pertama adanya huruf lam lam tawqid wala yansuran Allah tadinya yansurullah tadinya yansuru masuk lam la yansurullah pasti masuk nun tawqid thakilah di akhirnya la yansuran Allah dua-duanya tawqid ada nun tawqid ada lam tawqid pasti pasti Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya innallaha la qawiyun aziz karena semuanya Allah itu benar-benar maha kuat dan maha gagah dalam Al-Mujadilah ayat 21 kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyun aziz Allah telah menetapkan ini sunnatullah la aghlibanna ana wa rusuli pasti aku ini akan menang juga para rasulku sungguhnya Allah maha kuat dan maha aziz juga dalam Al-Ahzab ayat 25 Allahu azza wa jalla menjelaskan tentang perang Ahzab perang Ahzab itu tidak berimbang apa namanya jumlahnya kekuatannya kaum muslimin dikepung dengan jumlah hanya 3 ribu orang yang mengepungnya 10 ribu orang Allah menyatakan wakafallahul mu'minin al-qital Allah menyelamatkan orang-orang mu'min dari perang itu Allah kirimkan tentaranya yang tidak kelihatan Allah kirimkan badai di padang pasir yang memporak-porandakan kekuatan musuh wakanallahu qawiyan aziza dan Allah itu maha qawi dan maha aziz kuat dan juga gagah ini bukti pertama kekuatan Allah Allah tolong para nabi menghadapi musuh yang jauh lebih kuat lebih besar tapi musuhlah yang binasa para nabinya justru yang menang dan selamat kedua wa min syawahi di kuwati ihlakuhu lil zalimin wa intiqamuhu minal mujrimin wa ihlaluhu bihim anwa'al uqubat diantara bukti-bukti kekuatan Allah adalah dibinasakannya orang-orang zalim diadabnya orang-orang yang durhaka ditimpakannya mereka kepada mereka berbagai macam sangsi dan hukuman walaupun mereka itu dahsyat kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia biasa di zaman itu lihatlah fir'aun raja penguasa ditunjang dengan berbagai macam faktor penunjang kekuasaan ada orang-orang ada haman ada korun dan budak-budak yang juga banyak tentara yang kuat nabi musuh sedikit pengikutnya lemah-lemah tidak punya senjata tidak punya pasukan tapi fir'aun binasa surah al-anfal 52 Allah menyatakan kada' bi'ali fir'auna walladhina min qabalihim kafaru bi'ayatillah fa'akhadahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyun syadidul iqaba seperti keadaan pasukan fir'aun dan orang-orang sebelum mereka mereka kafir kepada ayat-ayat Allah lalu Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha dahsyat siksanya juga diterangkan dalam surah ghafir ayat 22 dan 23 awalam yasiru fil ardi fa'akhadahumullahu wa makana lahum minallah min waqa dhalika bi'annahum kanat ta'atihim rusuluhum bil bayinat fa'akhadahumullahu innahu qawiyun syadidul iqaba kata Allah azawajalla tidakkah mereka itu berpergian di buka bumi lalu memperhatikan melihat bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka parla orang-orang sebelum mereka itu jauh lebih kuat dibanding mereka dan lebih besar pengaruhnya di buka bumi Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka dan mereka tidak memiliki penyelamat pelindung dari azab Allah sedikitpun yang demikian itu disebabkan karena telah datang kepada mereka rasul-rasul kami utusan-utusan kami dari kalangan mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang tapi mereka kufur menentang kepada para nabi para rasul utusan tersebut maka Allah azab mereka sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha dahsyat siksanya ini bukti kekuatan Allah yang kedua bukti yang pertama yaitu ditolongnya para nabi para rasul dan para walinya bukti yang kedua dihancurkannya orang-orang yang zalim yang durhaka sehebat apapun kekuatan mereka diantara diantara bukti kekuatan Allah yang lain ala qiyamu samai wal ardi bi amrihi wa hifdihi lahuma walima fihima bi kudratihi falayu'jizuhu syai'un diantara bukti-bukti kekuatan Allah ala tegaknya langit dan bumi dengan perintah dan pemeliharaan Allah kepada keduanya di dalamnya terkandung bukti kekuasaan Allah tak ada yang bisa melemahkan Allah sedikitpun tak ada yang luput lepas dari pandangan Allah dari pengaturan Allah dalam ayat kursi kalimat terakhir dari ayat kursi tersebut Al-Baqarah 255 Allah menyatakan wala yauduhu hifduhuma wahual aliyyul azim Allah itu tidak merasa berat di dalam memelihara keduanya memelihara langit dan bumi langit dan bumi itu dahsyatnya ya menurut kita kompleks complicated banyak faktor banyak unsur banyak hal yang ada di dalamnya yang harus diurus secara rinci secara detil jangan sampai ada kesalahan Allah yang mengatur tanpa merasa berat ataupun lelah menciptakannya wama massana min lugub kami ini tidak dikenai kelelahan sedikitpun dalam menciptakan langit dan bumi termasuk wala yauduhu hifduhuma tidak memberatkan Allah sedikitpun dalam memelihara langit dan bumi wahuwa al-aliyyul-azim dan diamat tinggi dan maha agung ini bukti kekuatan Allah juga diterangkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 44 Allah berfirman kenapa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka padahal mereka itu memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada mereka dan tidaklah ada suatu pun yang luput sedikitpun dari pandangan Allah baik di langit ataupun di bumi tidak ada yang luput dari pengaturan Allah sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa ini bukti yang ketiga dari kekuatan Allah mengurus langit dan bumi yang maha dahsyat mengurus seluruh alam semesta ini alam semesta kerajaan Allah itu berada di tangannya tabarokalladhi biyadihil mulk mahabarokah Allah yang berada dalam genggaman tangannya lah seluruh kekerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ini yang ketiga bukti keempat di antara bukti-bukti kekuatan Allah Allah rizki itu seluruhnya ada di tangan Allah Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki yang atur rizki itu Allah Azza wa Jalla tadi sudah disinggung Ashura ayat 19 menyatakan Allahu latifum biibadih yarzuku man yashau wa huwa alqawiul aziz Allah itu maha latif kepada hamba-hambanya dia memberi rizki dia memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan dia ma kuat dan maha gagah juga tadi azhariyat ayat 58 inna allaha huwa ar-razzaku dhul kuwati al-matin semuanya Allah itu ar-razzak maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh dan tidak ada kemampuan seorang hamba baik di dalam meraih manfaat ataupun menolak madarat kecuali karena kekuatan yang Allah berikan kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan menyebabkan makhluk bisa meraih manfaat atau menolak madarat itu karena Allah dalam Al-Kahfi ayat 39 ketika ada orang yang diberi anugerah kekayaan yang melimpah tapi dia jumawa congkak bukan congklak congkak itu apa sombongnya ditegur itu oleh kawannya walau la iddakhalta jannataka kulta masha'allah la quwwata illa billah kenapa ketika kamu masuk ke kebunmu kamu tidak mengatakan masha'allah la quwwata illa billah semua ini terjadi karena kehendak Allah la quwwata illa billah tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala kalimah hauqalah yang menyatakan la hawla wa la quwwata illa billah menunjukkan atau bukti kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang mengatur rizki Allah diatur gimana Allah dan ingat rizki itu bukan indikator kemuliaan rizki itu bukan indikator cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak rizki ini dunia dan isinya harta ini hina di hadapan Allah makanya karena hina karena bukan indikator kemuliaan bukan indikator cinta dan kasih sayang Allah lebih banyak Allah berikan kepada orang kafir orang durhaka rizki itu sebenarnya azab bagi orang yang diberikan dunia dan akhirat loh bagaimana rizki bisa dianggap azab di dunia bukankah menyenangkan dia diazab dengan cara liur pusing meminij harta tersebut makin banyak hartanya makin liur atau tidak jangan dikira para konglomerat yang memiliki banyak perusahaan itu tidurnya nyenyak makannya enak gitu ya jangan dikira susah tidur mereka itu terkena dengan apa yang disebut dengan insomnia sulit tidur mau tidur mikir perusahaan itu mikir perusahaan ini mikir aset ini aset itu mikir hutang para pengusaha itu orang-orang yang memiliki hutang yang gede ini ini harus dibayar sebelum jatuh tempoh biar enggak kena bunga gitu ya di sana itu aduh keuntungannya melorot terus karena pandemi ini harus gimana caranya agar bisa apa namanya up lagi naik lagi bisa bangkit lagi mikir kayak gitu tes 1 2 perusahaan liur akhirnya susah tidur makan dia makan seenaknya dimana-mana bisa dia makan apapun bisa dia beli makanan terenak apa yang terjadi di dalam tubuhnya bertumpuk banyak penyakit karena makanan kolesterol naik kadar gula naik asam urat naik apalagi yang naik kalau sudah begitu enggak bisa makan sembarangan makannya apa harus sayur-sayuran yang dikukus tidak boleh pakai garam tidak boleh pakai perasa dingin aja tanpa rasa am-am uang banyak makan kayak gitu ngapain cobanya betul enggak Kang CP betul adab enggak itu adab itu di dunia di akhiratnya dihisab harta itu yang halalnya dihisab yang haramnya diadab makanya Allah banyak berikan kepada orang-orang kafir lebih banyak mana orang-orang yang kaya kafir ataukah mu'min lebih banyak orang kafir oleh karena itulah maka Allah beri kepada mereka Allah atur jangan dikira kalau seseorang rizkinya serat itu berarti tanda Allah murka Allah menghinakannya enggak hina atau mulianya seorang tidak dilihat dari segi harta ya tapi dari segi ketakuan dan keimanan inna akramakum inna allahi atqaqum miskin tapi iman dan taqwa mulia kaya tapi dia kufur maksiat durhaka akan hina dunia dan akhirat Allah atur itulah yang ke tiga apa keempat antara bukti kekuatan Allah bukti yang pertama itu ditolongnya para nabi bukti yang kedua dibinasakannya orang-orang zulim bukti ketiga tegaknya langit dan bumi bukti keempat Allah mengatur rizki dari langit Allah di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian ketetapan ketetapan Allah yang mengatur masalah rizki makhluknya kelima wa min syawahidi wa min syawahidi kuwati annahu la mafarra ila ilaih walama jail abdi walaman jaminhu illa ilaih diantara bukti-bukti kekuatan Allah adalah tidak ada tempat berlari kecuali larilah kepada Allah bergegas mendekat tidak ada tempat berlindung bagi seorang hamba dan tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali kembali kepada Allah Allah berfirman dalam surah al-anfal ayat 59 walaya sabanna ladhina kafaru sabaku innahum layu'jizun jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka itu bisa mengalahkan kami innahum layu'jizun sekali-kali mereka itu tidak bisa melemahkan tidak bisa melemahkan Allah dan bala tentaranya dalam surah jin ayat 12 berkata para jin wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba dan sungguhnya kami yakin zonna disini zon disini yakin sebagaimana illa alal khasin innah lakabiratun illa alal khasin alladhina yadunnuna annahum mulaku rabbihim solat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang yadunnuna yadunnuna disini bukan menyangka tapi yakin yakin mereka akan bertemu dengan Allah para jin menyatakan wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi kami yakin bahwa kami ini tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah di muka bumi walan nu'jizahu haraba dan kami tidak bisa melepaskan diri dengan cara berlari kabur dari kekuasaan Allah enggak juga dalam surah al-ahqaf ayat 32 Allah berfirman waman la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi walaysa lahu min dunihi awliya ula'ika fi dhalalim mubin siapa orang yang tidak memenuhi panggilan Allah di dakwahi untuk kembali kepada Allah ngabalir ngabalir itu melengos buang muka menentang dakwah itu dikiranya yang dia tentang da'iyah ustadznya bukan yang dia tentang ajaran yang disampaikan oleh da'iyah dan ustadznya Qur'an sunnah yang disampaikan oleh ustadz dan da'iyah itu dia itu berpalingnya dari Allah bukan dari pribadi si ustadz siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah maka dia sedikitpun tidak bisa lepas di muka bumi ini dari Allah dan tidak ada wali atau pelindung bagi dia selain Allah mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata dalam azhariyat ayat 50 Allah menyatakan fafirru ilallah inni lakum inni lakum minhu nadhirum mubin bergegaslah kalian kembali kepada Allah lari kembali kepada Allah itu bukan ngalenghoi kata orang Sundama ya ngalenghoi ini tidak ada terjemahannya ngalenghoi itu berjalan tapi apa rileks santai gitu ya kayak orang lemes kayak orang sakit itu ngalenghoi kayak orang kecapean kalau orang sudah berjalan jauh kemudian capek apa yang terjadi akhirnya dia jalannya ngalenghoi jalannya itu apa lemes jangan ngalenghoi kata Allah fafirru ilallah lari menuju kepada Allah bergegas inni lakum minhun nadhirum mubin sesungguhnya aku bagi kalian hanya sekedar pemberi peringatan tentang hal itu jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah tidak ada tempat berlari dari hukuman Allah kecuali menuju kepada Allah tobat tunduk patuh taat satya satuhu kepada aturan Allah itu yang keberapa kelimanya bukti yang kelima buktikan وَمِنْ padana lahu kulu diantara bukti-bukti kekuatan Allah adalah Allah itu maha pelaksana terhadap apa saja yang diinginkan apa yang Allah inginkan pasti terjadi semua semua yang kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini baik gerakan atau diamnya sesuatu baik rendah ataupun naik maha lawan dari naik apa turun baik turun ataupun naik mulia ataupun hina memberi ataupun mencegah pemberian tidak akan ada kejadian itu kecuali semua itu dengan izin Allah karena kehendak Allah Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki tidak ada yang bisa menghalangi tidak ada yang bisa menolaknya dia maha kuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam Surah Fatir Ayat 2 Ayat Al-A'raf Ayat 54 Al-A'raf 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 milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan makna semua urusan milik Allah Allah yang ngatur sesuai dengan kehendak Allah yang tidak akan lepas dari sifat keadilan Allah dan rahman rahimnya Allah kepada hambanya Maha barakah Allah Rabbul Alamin dalam Fatir Ayat 2 Allah menyatakan ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamum sikalahu laha wa ma mu'iumsiku falamursila lahu min ba'dih wahuwal azizul hakim apa yang Allah buka berupa rahmatnya bagi manusia kalau Allah memberikan rahmatnya atau apapun pemberian Allah kepada manusia falamum sikalahu tak ada seorang pun yang bisa menahan menghalangi menolak enggak miliaran orang mencegah agar orang tersebut enggak dapat apa-apa tapi kalau Allah sudah mentakdirkan menghendaki memberi kepada dia pasti sampai wa ma'iumsiku falamursila lah dan apa yang Allah tahan tak ada seorang pun yang bisa melepaskannya selain Allah dan Allah maha gagah dan maha hakim juga yunus ayat 3 menyatakan yudabbirul amrah ma min syafiin illa min ba'di iznih Allah lah yang maha mengurus seluruh urusan dan tidak ada pemberi syafaat pun selain Allah kecewa dengan izin Allah dan ini menunjukkan kekuatan Allah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi jadi semua yang terjadi di alam jagatra itu itu kehendak Allah nah ada pertanyaan apakah Allah menghendaki kekufuran perbuatan siri kemaksiatan kedurakaan kebidahan menghendaki apa tidak kita lihat ada gak kekufuran perbuatan siri kebidahan kedurakaan kemaksiatan ada gak di muka bumi ini terjadi gak terjadi dimana-mana ada apakah berarti Allah menghendaki iya menghendaki itu kalau gak dihendaki oleh Allah tidak tidak akan terjadi semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi jadi dengan demikian Allah menghendaki perbuatan siri kekufur bid'ah maksiatan yang sejenisnya yang buruk-buruk makanya itu terjadi timbul pertanyaan kedua apakah setiap yang di kehendaki oleh Allah berarti pasti dicintai oleh Allah jawabnya tidak apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah sukai Allah ridhoi Allah cintai buktinya Allah menghendaki perbuatan siri kufur bid'ah dan yang sejenisnya tapi Allah tidak ridho terhadap semua itu dan ini menunjukkan Allah kadang-kadang menghendaki apa yang tidak disukainya tidak dicintainya dan sebaliknya kadang-kadang Allah tidak menghendaki apa yang dicintainya contohnya apa contohnya Allah Allah cinta enggak kalau seluruh makhluk di alam jagad raya ini iman dan takwa kepada Allah semuanya masuk Islam dengan kualitas keislaman yang bagus baik manusia ataupun jin Allah suka enggak ya pasti sukalah kenapa itu kalau sukamat tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki kalau Allah menghendaki semua manusia dan jin Allah beri hidayah sehingga menjadi orang salih Allah menyatakan walau shi'na la aatayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni laamla anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in seandainya kami menghendaki ini saya kami akan berikan setiap orang itu hidayah tapi kami tidak menghendaki itu makanya tidak terjadi yang terjadi kebanyakan manusia malah durhaka tidak beriman kepada Allah wa'ala jadi ingat apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah cintai berdasarkan hal itulah maka terjadi banyak keburukan di muka bumi ini sebagai kehendak Allah walaupun Allah tidak mencintainya tidak menyukainya timbul pertanyaan kalau memang tidak disukai kenapa Allah kehendaki Allah tidak menyukai syiriku furbidah dan maksiat tidak suka pasti benci pasti tidak ridha kenapa Allah kehendaki banyak hikmah dibalik itu salah satunya adalah ujian cobaan bagi manusia ujian dan cobaan dari kufur dari syirik dari bid'ah dari maksiat itu gede loh banyak bervariasi pertama pribadi-pribadi orang-orang mu'min terpengaruh tidak oleh perbuatan syirik kufur bid'ah dan maksiat karena rata-rata itu semuanya menyenangkan loh terpengaruh enggak terapa namanya tertarik enggak teriming-iming kalau yang menyenangkan tapi diharamkan oleh Allah tidak terpengaruh itu tangguh karena iman itu rewardnya pahalanya nilainya jadisi Allah gede kalau seseorang mampu bertahan di tengah guncangan kudaan yang dahsyat tapi mampu bertahan ya tangguh itu ya ibarat batu karang di lautan dihantam ombak gelombang nagen bahasa Jermannya haben nagen artinya diem terus tidak bergoyang tidak bergeming beda dengan batu kecil di selokan tagen di sana karena arusnya kecil tapi begitu datang air arus yang besar batu itu kebawahannya tidak tangguh itu ya pertama sebagai ujian apakah terpengaruh kedua ujian yang ditimbulkan dari reaksi orang-orang kafir kepada orang mu'min ada orang musrik ada orang mu'min ada ahl bid'ah ada ahli maksyat itu pasti bakal ada rasa sentimen kepada orang yang keyakinan dan pemahamannya berbeda orang musrik pasti benci ke ahli tawhid orang kafir pasti benci ke orang mu'min ahl bid'ah pasti benci ke ahlus sunnah ahli maksyat pasti tidak suka ke ahli ta'at karena apa karena ahli tawhid orang mu'min ahlus sunnah dan orang-orang ta'at bawel rewel disebutnya itu sok ikut campur ahli tawhid melihat orang melakukan perbuatan syirik pasti akan menasihati memberikan wajangan nasihat peringatan amar makruf rahimun kar tinggalkan perbuatan syirik orang mu'min begitu kepada orang kafir orang ahlus sunnah begitu ke ahli bid'ah ahli ta'at begitu juga ke ahli maksyat maka timbul permusuhan orang yahudi tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka berkata al-imam al-barbahan dalam kitab syarhus sunnah wa min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu ala ahli sunnah diantara tanda-tanda ahli bid'ah adalah dengki benci memusih ahli sunnah bagaimana tidak dengki tidak benci kepada ahli sunnah ahli sunnah bawel rewel cerewet eh jangan lakukan perbuatan itu bid'ah loh jangan lakukan perbuatan itu enggak ada sunnah enggak ada contoh dari sana apakah mereka akan bilang aduh terima kasih sudah dikasih tahu lalu tobat enggak kebanyakan apa coba marah tersinggung terlebih kebidahan itu menjadi apa lumbung rizki dia kalau itu kebidahan itu diharamkan itu sekian puluh juta ratus juta bahkan miliaran itu enggak bisa dia perolehnya peringatan peringatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW itu ladang itu ya ladang apa ladang rizki itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya pasti itu ya oleh karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang memperoleh anugerah berupa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada siapa kepada orang-orang yang tidak dikehendakinya akan muncul gempa jadi Allah menghendaki apa yang tidak disukai dan itu disebabkan karena apa? karena ujian ujian cobaan salah satu cobaannya orang kafir memusuhi orang orang musyrik memusuhi ahli ta'wid ahli bidna memusuhi ahli sunnah ahli maksiyat memusuhi ahli ta'ad itu selalu begitu sunnatullah sejak zaman dahulu itu jadi ujian tangguh gak itu? ataukah udahlah menyerah saja daripada dimusuhi oleh banyak orang ikut-ikutan sajalah kan ada yang begitunya gak tangguh kalau begitu nah ini ujian cobaan dan banyak lagi hikmah dibalik itu jangankan Allah atau manusia saja seringkali memberikan menghendaki sesuatu yang tidak disukai gitu ya contohnya apa? banyak ya banyak para pelajar dia harus belajar pelajar itu tidak disukai tapi dia berkehendak walaupun ngantuk-ngantuk membuat tugas rahasia begadang gitu besok ada ujian harus menerapkan SKS untuk menghadapi ujian sistem kebut semalam gitu SKS pernah gitu Cepi antum SKS besok ujian kebut sering oh selalu dia melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak dia sukai bikin PR sambil menggurut eh killer ada isilah dosen killer segala macam karena begitu ya dokter ketika menghadapi pasien bagaimana caranya agar si pasien sembuh dengan terpaksa dia melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak suka di gejos di apa namanya disuntik gitu ya dikasih obat yang pahit-pahit minta uang kayak gitu ya kadang-kadang harus diinfus kadang-kadang diambil darah kadang-kadang dioperasi kadang-kadang lebih dari itu di akutansi oh diamputasi dipotong diamputasi ayo akutansi namun oh hitungan dikit itu lah ya itu manusia apalagi ada hikmah dibalik yang Allah tetapkan walaupun Allah tidak mencintai ketetapan itu tapi Allah kehendaki karena apa karena ada banyak hikmah yang terjadi dibalik itu jadi itulah beberapa apa beberapa bukti diantara kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak bukti-bukti lain yang tidak diungkap disini dari keimanan seorang hamba terhadap nama ini nama al-qawi dan al-matin bahwa Allah maha kuat dan maha kokoh maka lahir beberapa sikap positif merupakan kisarnya seorang hamba dihadapan Allah tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal dengan sebaik-baik tawakal pasrah sumrah kepada keagungan dan kekuatan Allah menyerahkan seluruh urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta tabaru tabaru itu apa ya barok berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan kecuali hanya kepada Allah tidak minta kekuatan kecuali kepada Allah tidak memiliki tidak mengharapkan kemampuan kecuali hanya kepada Allah berdasarkan hal itulah maka kalimat la haula wa la kuwata illa billah tidak ada daya dan upaya tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dari Allah kalimat ini begitu tinggi nilainya begitu besar kadarnya begitu agung dampaknya berkata rasul salallahu alaihi wasalam kepada abu musa al ash'ari radiyallahu an ya abduallah abna qis kulla hawla wa la kuwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah matafaqun alaih kata nabi alaih salatu wahi abduallah bin qis ini nama abu musa al ash'ari namanya abduallah bin qis kunyahnya abu musa ash'ari adalah kabilahnya katakan olehmu la hawla wa la kuwata illa billah sebab kalimat tersebut termasuk diantara perbenaharaan surga hadis ini mutafaqun alaih rewet bukhardin muslim dalam rewet Ahmad dari abu dhar radiyallahu an dia berkata amaroni khalili bisab'in kekasihku yaitu nabi sallallahu telah memerintahkan aku dengan tujuh hal salah satu diantaranya wa amaroni an ukthira min qawli la hawla wa la quwata illa billah fa inna hunna min kanzin tahtal arsh beliau memerintahkan aku agar aku memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billah karena kalimat tersebut termasuk perbendaharaan di bawah arsh ini adalah kalimat islam dan istislam kalimat yang mencerminkan keperasa kepasrahan diri menyerahkan urusan kepada Allah bersandar kepada Allah tidak memohon meminta menginkan kekuatan kecuali kepada Allah pengakuan bahwa seorang hamba tidak memiliki kemampuan untuk mengurus urusan apapun sedikitpun tidak ada kemampuan untuk menolak keburukan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa seorang hamba berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan dari kondisi sakit kepada kesehatan dari lemah menjadi kuat dari kurang menjadi lebih kecuali semuanya itu karena Allah tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk berdiri untuk melakukan apapun mengurus urusan apapun kecuali kepada Allah kecuali semua kekuatan itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala maka maka siapa orang yang mengatakan kalimah ini dengan sebenar-benarnya kalimat la hawla wa la quwata illa billah dan mengaplikasikan isi kandungannya berupa tawakal kepada Allah menyerahkan urusan kepada Allah dan bersandar dengan sebaik-baik penyandaran kepada Allah dia akan ditunjukkan diberi hidayah dia juga akan dilindungi akan diberikan apa namanya perlindungan dan dia juga akan dicukupi dia akan menjadi manusia yang hatinya paling kuat dan keadaannya paling bagus dalam salah satu atar dikatakan man sarrahu ayyakuna akwan nasi falliyatawakkal anallah siapa orang yang ingin menjadi manusia yang paling kuat maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah siapa orang yang ingin menjadi orang yang paling kaya hendaklah dia meyakini bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih dia yakini lebih dia percaya daripada apa yang ada di tangannya dan itu semua menjadi buah dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin ya inilah penjelasan salah satu diantara nama dan sifat Allah Al-Qawi dan Al-Matin cukup sampai disini insyaallah nanti kita akan lanjut ke pertemuan yang berikutnya dengan tema as-syahid dan al-raqib ya kita masih punya sehwaktu untuk bertanya-jawab wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bangga baik syukran Ustadz wa sallallahu khairan atas pemaparan materi yang disampaikan dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak melalui radio tarbiasunan 14-176-M atau melalui siaran kami di channel YouTube Facebook dan Instagram tarbiasuna channel dimanapun antum berada bagian teman yang akan bertanya silahkan bisa melalui nilai telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 silahkan bagi penelpon di nomor 022-8686-2637 silahkan halo assalamualaikum 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 dengan bapak siapa dimana dengan bapak amud di bandung ya bapak amud di bandung silahkan Ustadz ya ada yang bilang sifat Allah itu ada 99 seperti asma ulhusna di dalam Al-Quran namun ada juga yang bilang 20 seperti wujud kidam bako bagaimana cara mengkompromikan dua pendapat ini Ustadz wafiqa barokallah ya taib eh benarkah nama Allah itu ada 99 sudah kita jelaskan nama Allah itu tak terbatas banyak saking banyaknya tak ada seorang pun yang tahu didasarkan kepada haris suhih riwayat imam muslim siapa orang yang ditimpa kesedihan atau keresahan lalu dia berdoa dengan doa Allah Allahumma inni as'aluka bi ismin al-lazhi 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 Hadis ini seringkali disalah artikan Sungunya Allah memiliki 99 nama Siapa orang yang menghafal 99 nama ini Dia akan masuk surga Akhirnya berloma-loma menghafalkan Asma'ul Husna Walaupun tidak faham isinya dan amalnya Bertolak belakang dengan isi kandungan Asma'ul Husna ini Ini sebuah kekeliruan Karena kalau umpamanya sesungguhnya nama Allah ada 99 Lafadnya adalah Pasti begitu Tapi hadis ini tidak Maknanya apa? Sesungguhnya diantara nama-nama Allah Ada 99 nama Siapa yang mengihsa? Mengihsa itu maknanya Memahami maknanya Meyakini isinya dan mengaplikasikan kandungannya Maka dia akan masuk surga Walaupun tidak hafal Menghafalkannya bagus Tapi yang lebih penting memahami maknanya Meyakini isinya dan mengaplikasikan kandungannya Itu ihso Dan dijelaskan oleh para ulama demikian Sama dengan Seperti ini Saya memiliki Uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz'amma Apakah artinya uang saya hanya 1 juta? Tidak Uang saya banyak Lebih dari 1 juta Hanya diantara sekian banyak uang Saya sisikan 1 juta Untuk diberikan kepada Siapa saja yang hafal juz'amma Seperti itu Sehingga hadis ini terkompromikan dengan hadis tadi Ya Oleh karena itulah Maka Yang dimaksud dengan Allah memiliki 99 nama yang Siapa yang mengihsa Akan masuk surga Maknanya Nama Allah banyak Tapi diantara sekian banyak nama-nama Allah Ada 99 Diantara 99 Siapa yang mengihsa Mengihsa itu memahami Ya Meyakini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Maka dia akan masuk surga Itu Oleh karena itu Keliru orang yang menyatakan Asma'ul Husna hanya 99 Ada lagi yang menyatakan 20 20 bukan asma'ul Husna Tapi sifat-sifat Allah Dan itu pemahaman asyairah Abu Musa Abu Hassan Ali Al-Ash'ari Rahimahullahu ta'ala Dulunya Mu'tazilah Di bawah bimbingan ayah tirinya Ayah tirinya namanya Ali Al-Juba'i Mu'tazilah berkeyakinan Allah tidak memiliki sifat Kecuali satu Yaitu Esa Selain itu tidak Sampai usia 40 tahun Abu Hassan Al-Ash'ari ini Berkeyakinan Mu'tazilah Mengingkari sifat Allah Tapi dari seki fiqih Beliau bermadhab syafi'i Akhirnya Kitab-kitab syafi'i Dikaji, digali Ada penjelasan tentang asma dan sifat Allah Akhirnya mikir Tidak mungkin Allah tidak punya sifat Akhirnya ditetapkanlah dengan akalnya Allah memiliki enam sifat Ditambah lagi mikir lagi tujuh Tambah lagi sembilan Tambah lagi sebelas Tambah lagi tiga belas Lahirlah wujud qidam baqa Mukhalafatul hawadithi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah qudrah Irodah Dan selanjutnya ada tiga belas Di antara murid-muridnya ada Namanya Al-Maturidi Dia pindah setelah berguru kepada gurunya Kemudian mengajarkan di tempat lain Dan mikir lagi ditambah ada dua puluh Lahirlah dua puluh sifat Tiga belas asyairah Dan dua puluh maturidi Itu semua ditetapkan dengan akal Tapi kemudian Imam Abdul Hassan Ali Ash'arim Mikir lagi Tidak mungkin hanya dua puluh Akhirnya terus berfikir Akhirnya beliau menyatakan Rujuk kepada aqidah as-salafu salih Tentang masalah ini Dan rujuknya itu Beliau kemukakan dalam sebuah kitab Maqalatul Islamiyin Yang beliau harang Di sana beliau kemudian menyatakan Rujuk kepada Ulama-ulama as-salafu salih Jadi beliau mengalami tiga fase pemikiran Pertama menjadi seorang mu'tazili Karena pengaruh dari ayah tiri Sekaligus gurunya Ali Al-Juba'i Yang kedua melahirkan pemikiran Yang kemudian menghasilkan sifat tiga belas Yang kemudian dikembangkan oleh gurunya Imam Al-Maturidi menjadi dua puluh Dengan berdasarkan akal Yang kemudian ditunjang oleh ayat-ayat Dan hadis yang menerangkan itu Akhirnya rujuk kepada Aqidah as-salafu salih Cuma rujuknya ini yang tidak terekspos Ketengah umat Benarkah yang dua puluh Ataupun yang tiga belas Sebah lihat saja Ada tidak dalam sifat tiga belas Dan dua puluh Al-Asma'ul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim Al-Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir Itu ada enggak Tidak ada Dikemanakan Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah atau bukan Ya pastilah sifat Allah Al-Fatihah Dan seterusnya Enggak ada dalam sifat tiga belas Dan dua puluh Dikemanakan Asma'ul Husna banyak Minimalnya yang banyak difahami oleh orang itu Sembilan puluh sembilan Dan dalam setiap nama Terkandung sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Sembilan puluh sembilan umpamanya Ini cuma dua puluh Cuma tiga puluh Sisanya dikemanakan Ditimbang dengan Ayat Al-Quran dan hadis yang suhih Ini sudah menunjukkan Kekeliruan Oleh karena itulah Yang benar adalah Sifat-sifat Nama-nama Allah Tidak terbatas Lebih dari Sembilan puluh sembilan Berdasarkan hadis suhih Riwayat Imam Muslim Nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu Dalam ilmu gaib yang ada di sisimu Ya Wallahualam Silakan Baik kita Beralih ke Penelepon selanjutnya Melalui Telepon di nomor 022-868-62637 Silakan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ustaz mau tanya Dengan Bapak siapa di mana Mohon maaf Dengan Bapak Sudirman Di Palembang Ustaz Bapak Sudirman Di Palembang Silakan Bapak Iya Ini Ustaz Ada yang berpendapat Ustaz Kita beribadah itu Harus mengenal Tuhannya Katanya kita harus Tahu kebesarannya Atau gimana itu Tolong Penjelasannya Ustaz Mengenai kita beribadah Harus mengenal Tuhannya itu Ustaz Iya Sudah Pak Sudah ya Ustaz Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Pak Sudirman Di Palembang ya Iya Sumatera Selatan Barokallahu Fik Ada yang menyatakan Dalam beribadah Kita harus mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya iyalah Peribahasa mengatakan Tak kenal Maka Tak sayang Kenali Allah Semaksimal yang kita bisa Semendalam mungkin Melalui apa? Melalui penjelasan Dari Allah Jangan mengenal Allah Dengan akal Dengan perasaan Dengan fikiran Karena itu dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyatakan Tafakkaru Fi khalqillah Wa la tafakkaru Fi dhatillah Fa innakum Lan taqdiru Qadrah Aziz suhi Riwayat Imam At-Tirmidhi Dalam kitab Al-Jami' As-Sagir Berfikirlah Kalian tentang Makhluk ciptaan Allah Dan jangan Sekali-kali Berfikir tentang Zat Allah Karena kalian Tidak akan mampu Untuk menjangkau Jadi Jangan memahami Allah Dengan akal Dengan fikiran Karena Allah itu Tidak ada Sesuatu pun Yang menyerupainya Tidak bisa Misalkan Tidak bisa Diperbandingkan Tidak ada Sesuatu pun Yang menyerupai Allah dari kalangan Makhluknya Makhluk dengan Makhluk saja Sudah tidak sama Sudah berbeda Antara manusia Dengan jin Dengan malaikat Dengan binatang Binatang dengan Binatang juga Sudah Binatang Entah berapa Juta jenis Mungkinnya Manusia Dengan manusia Maya mirip Mirip lah Bentuknya mirip Paling beda Warna Beda Tinggi besar Beda Tapi Bentuk posturnya Rata-rata sama Kalau manusia Tapi kalau binatang Sudah berbeda-beda Apalagi Dengan Allah Sebagai khaliq Laisa Kamislihi Syain Allah itu Tidak ada Sesuatu pun Yang menyerupai Makanya Tak bisa Diperbandingkan Tak bisa Dideskripsikan Dengan akal Dan fikiran Lalu bagaimana Kita mengenal Allah Mengenal Allah Melalui Informasi Dari Allah Tentang Diri Allah Berkata Al-Bakar Al-Siddiq Radiyallahu'an Araftu Rabbi Bira Falaulah Rabbi Ma'araftu Rabbi Aku Mengenal Allah Melalui Informasi Dari Allah Tentang Diri Allah Seandainya Allah Tidak Mengenalkan Dirinya Kepadaku Nisaya Aku Tidak Akan Pernah Mengenalnya Nah Alhamdulillah Allah Telah Mengenalkan Dirinya Kepada Kita Melalui Al-Quran Melalui Wahyunya Melalui Apa Melalui Nama-nama Dan Sifat-sifatnya Yang Allah Tuangkan Dalam Al-Quran Ini Kitab Yang sedang Kita bahas Fikir Al-Asmal Husna Ini Untuk Mengenal Allah Secara Benar Melalui Penjelasan Ayat Dan Hadis Dengan Penjelasan Dari Para Ahlinya Para Ulam Seperti Salah Satu Sifat Allah Yang Kita Bahas Al-Qawi Apa Makna Al-Qawi Kita Bahas Apa Makna Al-Basir Apa Makna Dari Allah Yang Mahal Latif Allah Yang Alim Yang Khabir Yang Al-Kabir Yang Al-Azim Sudah Pernah Kita Bahas Dengan Cara Seperti Itu Kita Mengenal Allah Ya Nah Ini Cara Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Semua Pengenalan Terhadap Setiap Nama Allah Lahir Buah Yang Manis Tadi Yang Sudah Kita Terangkan Kalau Kita Mala Allah Maha Besar Maka Salah Satu Buah Yang Lahirlah Kita Merasa Diri Hina Rendah Dan Tawadu Tak Patut Sombong Tak Patut Tak Kabur Tak Patut Merasa Besar Dan Tinggi Gitu Ya Akan Apa Namanya Rendah Hati Di Dalam Berperilaku Dalam Kehidupan Ketika Mengenal Upamanya Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Raqib Allah Itu Maha Mengawasi Gitu Ya Apa Yang Akan Terjadi Yang Terjadi Adalah Lahirlah Sikap Merakabah Merasa Terus Diawasi Oleh Allah Akibatnya Apa Akibatnya Kita Tidak Berani Melanggar Larangannya Mengabaikan Perintahnya Walaupun Kita Bersendirian Tidak Ada Orang Yang Lihat Allah Tetap Lihat Ketika Kita Beribadah Kepada Allah Mengawasi Lahir Dan Batin Kita Hati Kita Pun Diawasi Ketika Kita Sholat Allah Mengawasi Hati Kita Fikiran Kita Eh Malah Di dalam Sholat Mengharap Allah Kita Ingat Kepada Apa Urusan Dunia Apa Kita Tidak Malu Akhirnya Menyadari Allah Tahu Hati Kita Kita Fokus Ketika Ibadah Kepada Allah Begitulah Cara Kita Mengenal Allah Kenali Allah Melalui Asma Dan Sifatnya Dengan Penjelasan Para Ulama Ahlus Sunnah Teng Masalah Ya Allahu Alam Baik Syukran Ustaz Atas Jawabannya Kita Beralih Kepernanya Melalui Pesan Singkat Dulu Ustaz Assalamualaikum Anna Muhammad Di Zamrud Mau Tanya Bila Allah Maha Kuat Dulu Istri Anna Kerja Di Pabrik Cat Rambut Bagian Keuangan Sekarang Sudah Berhenti Dan Dapat Pesangon Apakah Halal Pesangon Buat Kehidupan Makan Dan Minum Sehari Hari Sedang Saya Sudah Tidak Bekerja Syukran Jazakallahu Khairan Silahkan Ya Wajazakallahu Khairan Kalau Allah Maha Kuat Istrinya Berhenti Kerja Dapat Pesangon Tidak Hubungan Hubungan Apa Itu Terjadi Atas Kehendak Allah Dan Pasti Itu Yang Terbaik Menurut Kacamata Allah Penglihatan Allah Subhanahu Wata'ala Menurut Ilmu Allah Walaupun Seringkali Kita Belum Menyadari Dimana Sisi Baiknya Belum Mengetahui Belum Mendapatkan Kadang-kadang Mendapatkan Atau Menyadarinya Nanti Beberapa Tahun Yang Akan Datang Nah Tapi Yang Jelas Itu Adalah Keputusan Dari Allah Selama PHK Itu Bukan Karena Kesalahan Kita Sebagai Karyawan Mungkin Karena Keadaan Karena Pandemi Kemudian Si Perusahaannya Bangkrut Akhirnya Ya Untuk Mengurangi Pengeluaran Dengan PHK Lalu Dapat Pesangon Halal Ya Halal Karena Itu Legal Tidak Melanggar Aturan Baik Syariah Ataupun Aturan Pemerintah Dan Tidak Mengandung Unsur Kedoliman Boleh Dipakai Ya Boleh Boleh Dimakan Ya Boleh Dimakan Dibuat Modal Biar Kita Bisa Usaha Mandiri Biar Kita Jadi Boss Dalam Usaha Yang Kita Bikin Sendiri Punya Karyawan Karyawan Tukang Nyupir Nyuci Piring Untuk Dagang Baso Kita Jadi Boss Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Dua Tiga Karyawan Kita Insyaallah Barukah Jadi Pesangon Tidak Ada Masalah Halal Sifatnya Silahkan Dipakai Tidak Ada Alasan Untuk Menganggap Atau Ragu Terhadap Kehalalan Tersebut Allahu Alam Silahkan Lagi Kita Beralih Atau Kita Ke Penanyaan Melalui Pesan Sikat Lagi Ustaz Sebelum Ke Penanyaan Melalui Telepon Pertanyaannya Adalah Kitab Apa Yang Cocok Untuk Dipelajari Bagi Yang Mau Mulai Belajar Nama Nama Dan Sifat Allah Barakallah Fiki Ustaz Silahkan Iya Salah Satunya Kitab Yang Sedang Kita Bahas Fiki Al-Asmal Husna Tapi Apapun Kitab Yang Kita Bahas Jangan Autodidak Apalagi Dengan Berbekal Kemampuan Nahus Dasar Lalu Kita Baca Kitab Tanpa Bimbingan Bisa Salah Faham Para Ulama Menyatakan Siapa Orang Yang Gurunya Adalah Kitab Autodidak Maka Kesalahannya Akan Lebih Banyak Daripada Benarnya Belajarlah Dengan Guru Yang Bisa Memberikan Bimbingan Pertama Fiki Al-Asmal Husna Ini Bagus Ada Kitab Kitab Tentang Asma Dan Sifat Allah Yang Lainnya Banyak Terjemahannya Sudah Ada Tapi Sekali Lagi Saya Anjurkan Untuk Tidak Belajar Secara Autodidak Ikutlah Kajian Seperti Ini Di Antaranya Umpamanya Lum Atul I'tiqad Sesenam Imam Ibn Qudam Al-Mak Disir Rahimahul Ada Syarahnya Dari Syah Itu Berbicara Juga Tentang Asma Dan Sifat Allah Ada Lagi Kitab Yang Berbicara Tentang Asma Al-Qawa'id Al-Muthla Itu Lebih Tinggi Susunan Syah Al-Uthaymin Ada Lagi Kitab Tentang Asma Dan Sifat Allah Syarah Al-Aqidah Al-Wasityah Susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Dan Ini Sudah Ada Syarah Syarah Al-Aqidah Al-Wasityah Syah Al-Uthaymin Punya Syarah Al-Qidah Al-Wasityah Syah Syah Al-Fawzan Syah Muhammad Khalil Haras Ada Tentang Itu Banyak Terjemahannya Sudah Ada Sudah Banyak Boleh Dibaca Boleh Tapi Jangan Lupakan Kajian Tentang Kitab Kitab Tentang Asma Dan Sifat Allah Karena Ini Riskan Apabila Salah Faham Sedikit Belok Dari Pemahaman Yang Sebenarnya Ada Bias Dari Pemahaman Yang Benar Nanti Ada Kekeliruan Keyakinan Tentang Asma Dan Sifat Allah Penyimpangan Tentang Tauhid Tentang Asma Dan Sifat Allah Jauh Lebih Fatal Daripada Kekeliruan Dalam Masalah Fiqih Dalam Masalah Akhlak Karena Apa? Karena Ini Menyangkut Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Ya Wallahu Alam Silahkan Syukran Kita Kembali Kepenanya Melalui Lantel Telepon Nomor 022 8 8 8 6 6 6 7 Ya Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa Di mana Maaf Umu Fakri Riau Di Umu Fakri Di Riau Di Riau Ya Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Barakallahu Saya mau tanya Ustaz Silahkan Apapun yang terjadi Pada seorang manusia Pasti itu Semuanya atas kehendak Allah Dan baik Ataupun buruk Pasti itu yang terbaik Bagi kita Sebagai umatnya Ya Ustaz Ya Betul Cuma hal itu Bisa Bisa kita Realisasikan Dalam keadaan kita Tidak tertimpa musibah Ustaz Ya Dalam keadaan Kira-kira kita Masih jernih Soalnya Ana sendiri Sudah praktek Ustaz Ada teman yang Kodarullah Tertimpa musibah Lalu dia menangis Ketika suaminya meninggal Menangis Merahung-raung Lalu Ana bilang Mbak Tolong istikpar Kata Ana Jangan seperti itu Lalu Beliau mengatakan sama Ana Ini karena Bukan Kamu yang ngalami Katanya Lalu Ana pergi aja Ustaz Ana jadi Gak enak Untuk menerangkannya Ustaz Bagaimana Untuk Ustaz Kalau Menghadapi teman Seorang teman Sebenarnya Beliau baik Sama Ana Ustaz Cuma mungkin Dalam keadaan Dia lagi don Seperti itu Ustaz Jadi bagaimana Menghadapi seorang Teman seperti itu Ustaz Karena tugas kita Kan saling mengingatkan Ustaz Saat itu Mungkin dia lagi galau Jazakallah Khairan Ustaz Ya Wa jazakillahu Khairan Umu Fatri Di Rio Mungkin melalui Asil TV Atau Radio Hidayah Di Pekanbar Ya Barakallahu Fik Musibah Adalah hal yang Terbaik Yang Allah Berikan kepada Kita Di saat itu Sama dengan Apabila kita Sakit Datang ke dokter Keputusan dokter Keputusan dokter Menyakitkan kita Sebenarnya harus disuntik Tapi itulah Putusan terbaik Bagi kita Selaku pasien Yang sedang Mengalami Sakit Kita tidak suka Karena apa Sakit Ya Secara fisik Sakit Secara psihis Juga tegang Dalam pikiran itu Jangan-jangan Salah suntik Jangan-jangan Salah obat Jangan-jangan Patah Di dalam Banyak ya Pikiran kayak begitu Dan Dokter memberi Putusan terbaik Untuk kondisi kita Saat itu Setelah Gejos Disuntik Tak berapa lama Sembuh Dan itulah Sekali lagi Hal yang terbaik Dalam Keadaan Sakit Tidak diberi Yang enak-enak Ini aja Minum es buah Nanti sembuh Gitu ya Ini aja Makan durian Simontong Nanti sembuh Enggak 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 Begitu Bukan yang enak-enak Malah yang sakit Setelah disuntik Dikasih yang pahit-pahit Selain disuntik Sakit Dikasih yang pahit-pahit Dilarang dari yang enak-enak Jangan makan Simontong dulu Jangan makan Kambing dulu Apalagi mentahnya Jangan Makan yang enak-enak dulu Makan yang apa Yang pahit-pahit Gitu ya Setelah beres Ya disuntik Ya dikasih yang pahit Ya dilarang dari yang enak Dimintai duit lagi Bayar Terus kata dokter apa Minggu depan Sini lagi Diapain dok Saya suntik lagi Saya kasih yang pahit lagi Saya minta duit lagi Datang enggak Datang lagi enggak Datang lagi Karena si pasien Yakin itulah Keputusan terbaik Bagi dia Itu dokter Itu orang Apalagi Allah Seringkali Allah memberi kita Hal yang pahit-pahit Musibah Ya Penderitaan Kanyari Kaperi Yakin itu terbaik Bagi kita Walaupun Seringkali kita Belum mengetahui Sisi baik Dari musibah itu Saat itu Tapi besok lusa Pasti Akan Apa namanya Terasakan Sisi baik Dari musibah tersebut Ya Nah apa yang harus kita lakukan Bila ada orang Yang tertimpa musibah Ya dinasihati Boleh dengan cara yang baik Dihibur Dihiburnya bukan Ngabodor Ngelawak Bukan Tapi dengan diberikan Penjelasan Yang menyebabkan Dia itu apa Dia itu Hilang Kesedihan Minimal berkurang Sering saya sebut Satu riwayat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sedang berkumpul Sama sahabat-sahabat Tiba-tiba Salah seorang sahabat Dari balik Punggungnya Ada anaknya Ya Nongol Kemudian diambil Kemudian Disium Kemudian Diletakkan Di atas pangkuannya Ditatap Dan diusap Kayak yang sayang Bukan kayak Yang sayang Kata Nabi Alis Salatu Apa kamu mencintainya Sahabat ini Menjawab Ya Rasulullah Ahabbaqallah Kamauhib Wahai Rasulullah Semoga Allah Mencintai engkau Sebagaimana Aku mencintai Anakku ini Alias Sangat sayang Sangat cinta Esoknya Esoknya Berkumpul Lagi Sahabat ini Tidak ada Ditanya Mana sahabat Yang kemen Bawa anak Kata para sahabatnya Anak yang kau Lihat kemarin Meninggal Dan ayahnya Sekarang Sedang Sedih Langsung Nabi Salah Allah Islam bangkit Langsung Takziah Didapatinya Sahabat itu Sedang Menangis Sedih Karena Ditinggalkan oleh Anak yang Lagi lucu-lucunya Kata orang Sunda Mas Sedang jadi Kembang Buruan Alias apa Kembang itu Bunga Buruan itu Halaman Kembang yang ada Di halaman Penghibur Apa Yang dilakukan oleh Nabi Al-Sulat Memberi hiburan Yang menyebabkan Seketika itu Kesedihannya hilang Bukan Ngabodor Bukan melawak Bukan melucu Tapi Nabi Salah Allah Al-Sulat Menyatakan Ayuhuma Habbu Ilaika Mana sih Yang lebih Kamu sukai Anak itu Berusia Panjang Sehingga Kamu bisa Bercengkrama Dengan dia Seumur hidupmu Atau Anak itu Pergi Mendahuluimu Dan Menunggumu Di pintu Surga Untuk Menuntunmu Masuk Kedalam Surga Mana yang Lebih Kamu Sukai Dia Mikir Kalau Anak itu Hidupnya Panjang Usianya Lama Gitu Ya Pertama Kan Tumbuh Semakin Besar Itu Berubah Keadaan Dan Karakter Lucu Itu Lagi Kecil Kalau sudah Gede Dikit Bandel Gitu Ya Nakal Nyebelin Ngejengkelin Gitu Lucu itu Ketika Kecil Masih Di rumah Gak main Setelah Main Panas Panasan Jadi Hitam Putih Jadi Hitam Bersih Jadi Kulehe Kulehe Itu The kill And the Kucel Jadi Nyebelin Nabi 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 Dan menuntunmu kelak masuk kelam surga Mendengar penjelasan itu Para sahabat yang lain menyatakan Ya Rasulullah Apakah ini khusus untuk dia Atau berlaku bagi kita semua Nabi menjawab Bahkan ini berlaku untuk kalian semua Ini menghibur apa tidak Ya menghibur Kebayang anaknya yang meninggal itu tidak menderita Dia menunggunya di pintu surga Dalam riwayat lain sedang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alai sholat wa sallam Beserta anak-anak kaum muslimin yang lain Dan kelak menunggu orang tuanya di pintu surga Dan menuntun orang tuanya masuk ke surga Senang gak? Senang akhirnya seketika itu kesedihannya hilang Minimal berkurang Begitu caranya ya Oleh karena itu pas ketika musibah Ingat kepada ini Maka penderitaan berkurang bahkan hilang Maka lahirlah kesabaran Kesabaran itu Wajib dilakukan ketika Pertama kali memperoleh musibah Suatu saat Nabi SAW berjalan dengan para sahabat Melewati suatu kuburan Di kuburan itu ada seorang perempuan sedang menangis Orang bukan kuntilanat Lalu ditanya kenapa Anaknya itu kuburan anak yang baru meninggal Dinasihati oleh Nabi SAW Ittaqilah wasbiri Bertakwah engkau kepada Allah dan bersabarlah Wanita ini tidak menoleh, tidak melihat Hanya langsung menghardik dan menyatakan Kamu tidak merasakan apa atau kesedihan yang sedang aku alami Lalu Nabi SAW pergi Jadi orang itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh teman penanya tadi Kamu tidak merasakan apa yang saya alami Kan gitu ya Setelah Nabi pergi Orang-orang para sahabat Memberitahu wanita itu Yang tadi ngomong ke kamu itu Rasulullah SAW Kaget dia Ibarat disambar Halilintar di siang bolong Sambar apa? Sambar gledek Sambar halilintar Eh sama ala petir Yang menyambar itu gledek apa halilintar? Apa petir? Petir Kalau gledek mah enggak Suaranya gulduk-gulduk Disambar petir Langsung dia bangkit Langsung dia menyusul Kepada Nabi SAW Lalu menyatakan Tadi saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah Apa kata Nabi SAW Kesabaran itu harus dilakukan Ketika pertama kali memperoleh musibah Awal memperoleh musibah langsung sabar Wah ini ketetapan Allah Ini pasti terbaik untuk kita Ada pun kalau pertama kali memperoleh musibah Dia merintih-rintih Meraung-raung Meratap-ratap Setelah capek gitu Seminggu kemudian baru sabar Itu bukan sabar Itu mas capek aja Ini sabar itu harus apa? Pertama kali memperoleh musibah Demikian Wallahu'alam Cukup ya Waktunya sudah habis Insya Allah kita akan lanjut Di hari selasa yang akan datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum Terima kasih kerana menonton!